saya baca mulai dari data nomor 5 biar kau jangan nipu disini keluaran 12 saya bacakan oke dengarkan saya bacakan kau anak dombamu itu harus jantan tidak tercelah berumur setahun kamu boleh ambil domba atau kambing kamu harus mengurungnya sampai hari yang keempat belas bulan ini lalu seluruh cemaah israel berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibutuhkan pada tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah dimana orang memakannya dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga yang dipanggang mereka harus makan dengan waktu yang tidak lagi berserta sahih janganlah kamu memakai mentah atau dari air hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya mana apa hubungannya dengan Yesus disini tuyul kau itu baca ayat yang mana sih aku bilang keluaran 12 ayat 11 kamu itu baca apa ini saya baca sebelum data nomor 11nya nomor 11nya dan beginilah kau memakannya pinggang berbaik saya bantadalilmu ternyata yang dimaksim disana itu yang dimakan disini apa manusia atau hewan nomor 11 nomor 11nya dan beginilah kamu makannya yang dimakan disini tubuh manusia atau tubuh daging dan apa tubuh kambing atau domba jawab pertanyaan kamu itu dimana dalilnya Tuhan minta kata-kata begitu kata kamu kan darah manusia persembahan darah kan begitu darah manusia aku jawab dalilnya keluaran 12 apakah dikeluaran baca indonesi apakah dikeluaran 12 itu korbannya adalah manusia manusia itu adalah manusia yang suci Jumah Yesus Kristus itu adalah korban terakhir korban yang sempurna nenek mukitir hanya agama barbar yang mempersembahkan kepada manusia paham hanya agama paganisme penyembah roh-roh yang mempersembahkan anak manusia untuk sembahan-sembahan mereka yang kau tunjukkan keluaran 12 itu tanpa malu-malu justru Tuhan mengajarkan kepadamu saya ngajarin kamu supaya waras keluaran 12 itu menceritakan tentang Tuhan Hewan kau itu gak perlu ngajarin gue lu bukan sejana teologi lu meskipun saya bukan sejana teologi tapi siapa sejana teologi yang berani berhadapan dengan saya secara jata siapa sebut namanya walaupun sejana teologi dia mau sejana teologi tapi pertanyaan muncul tolologi aja yang ada saya bang sumah penginjil jalanan saya bang sumah penginjil jalanan yang sudah mengalapkan kurang lebih 300 orang Kristen paham kau gak ada ilmu gak ada ilmu keluaran 12 tanpa malu-malu kau tunjukkan ternyata keluaran 12 itu justru mengajarkan Bani Israel mempersembahkan darah domba atau kambing yang saya minta datanya Tuhan minta persembahan darah manusia itu dimana dalilnya tuyul mana dalilnya Tuhan minta darah manusia kupijak juga mulut kau lama-lama pakai kaki serjana teologi kau sindir-sindir justru serjana teologi semua pada sembunyi dari bang sumah kau sebut-sebut mereka orang sudah ketakutan kau sebut pula namanya menceritlah mereka sosokan serjana teologi dibilang ya orang hebat model sampah model kau saja ngapain ditakuti gak perlu saya gak perlu kau takutin makanya yang tanya kenapa itu apologet pada sembunyi semua cuma dari baru-baru kenapa cuma 300 seorang kau bilang berak dulu sana cuma berak-berak-berak terus makan tuh kembali takinya nah ini penghujat di jawab dulu itu Aduh bisanya kamu cuma menghujat dek jubir saya sudah bikin satu kampungmu alap kau masih ini sampai panggil saya dek kau umur berapa kau udah dek dek kamu cuma penghujat Yesus minum satu dulu minum satu dulu kau dulu kau mimbar gereja kau itu jubir dipakai itu jubir kau tunjukkan ke kita disini dalilnya Tuhannya Bani Israel minta darah manusia selesai oke oke aku berhenti jadi Apologet ada gila nggak ada kalau ada Tuhan minta membunuh manusia demi untuk nebus dosa manusia aku berhenti jadi Apologet yayasanku kububarkan orang yang pernah kusahadatkan kusur murtad kembali jawab saudara-saudara saudara-saudara selesai maaf silakan maaf tidak ada tidak ada kata-kata atau kalimat yang seperti saudara minta tidak ada nah ada enggak ada enggak kalimat dimana Tuhan minta persembahan darah hewan ada enggak kalau ada lakukan yang ada jangan kau lakukan yang tidak ada karena persembahan darah manusia itu sejatinya hanya untuk Dewa Molok begitu Jum'ah enggak saya juga jangan lagi menjelaskan jangan saya udah jawab saya udah jawab boleh nggak kita bertanya gitu loh ya orang Kristen menjelaskan Alkitabnya bukannya orang Islam menjelaskan kekristenan orang itu sama was jangan berharap yang mana ada menjelaskan kita bung bung yang ada kau menaburkan Pak 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 Jum'ah tahan dulu ini siapa tadi yang ngomong ke Dewa Molok ya saudara jangan berharap keadilan sama was ya udah kita lanjut aja diskusinya silakan Bang Jum'ah yang tertulis itu adalah persembahkanlah hewan kurban Yesus malah mengajarkan dalam Matius delapan dan juga Lukas lima untuk pengikutnya Bani Israel orang sesamanya agar mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Musa berarti hewan Yesus perintahkan hewan nah Kristen ini muncul dari Barat persembahannya manusia itu ilmu dari mana sunyi sepi sendiri Hai dia mau lupa mau Hai kenapa pada di mute mute Assalamualaikum Bang rumah Oh tolong jangan di mute host ini kan lagi menjelaskan Enggak 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 langsung sama Dewa Molok ini loh Iya coba-coba gue nanya Dewa Molok Dewa Molok Kamu udah minum darah belum? Sebenarnya Sebenarnya Dewa Molok Itu dipersembahkan semua saya Oh Oh ya Kan gak ada jawabannya di Oten ya Dewa Molok yang berbicara Nah ini Dewa Molok hadirin Nah ini Dewa Molok bisa bikin akun ini Ini dia Saya bikin akun ini Dewa Molok ini Udah minum darah Dewa Molok Udah Udah banyak Waduh Terus dapat dimana Dewa Molok darahnya Iya Bang Dapat dimana Percambahkan menyebabkan nyebab kok malam Bu Derni biar kabar eh udah hampir aku nggak ngeliat dia yang terlalu bentar Oh padahal udah dua bulan lebih Bang Zuma mempertanyakan itu enggak ada jawabannya makanya dewa mulut hadir untuk memberi jawaban waduh Dewa Molok ini ada yang menjawab kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Kristus dipersembahkan ke mana tubuhnya Bu persembahkan ke mana tubuh Yesus itu dipersembahkan kepada siapa karena Tuhan kami tidak butuh persembahan manusia dimana dalilnya Tuhan minta dimana dalilnya Tuhan minta manusia untuk dipersembahkan kepada dirinya ya beginilah iman kami nah itu iman ibu bagus gitu dong ah dengarkan itu saudara jubir kalian memang imannya iman Molok jangan lagi kau ngamuk-ngamuk saudara John juga udah dijawab tuh sama Budar nih beginilah iman kami kan gitu ibu dari ini hebat jujur dia oke saudara jubir dia diprotokin sama Leo Molok sebelahnya itu Buderni hanya dikuduskan satu kali ya untuk selamanya jadi gak perlu lagi korban-korban jadi hanya untuk melalui darah Yesus yang suci maka manusia diperdamaikan dengan Allah begitu dia setelah sudah ditebus dosaku setelah ditebus saya saya harus tetap menuruti hukum-hukumnya begitu gak seenak seenak jidatku juga aku walaupun saya sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma saya tetap harus menuruti perintah-perintah Yesus tadi jika engkau mengasihi aku kata Yesus turutilah hukum-hukumku katanya juga begitu loh ada gak hukum ada gak hukum dari Yesus agar dia dituhankan bu hukum Yesus ya memang setiap gak ada gak ada makanya yang diusir kelak siapa bu yang diusir kelak yang yang membunuh yang melakukan kejahatan yang menyembah batu dan patung kalau kalau kemudian pada Dewa Molok itu kejahatan atau bukan itu jelas kejahatan namanya juga kepada kejahatan ada gak kehendak ada tidak kehendak Bapak ada tidak kehendak Bapak agar anaknya yaitu Yesus dalam iman Ibu agar anaknya ini dipersembahkan sebagai tumbal ada gak kan sudah ada ditulis di dalam Yesaya 53 ayat 10 tetapi Tuhan meremukan kesakitan apalagi ia mengarahkan dirinya sebagai korban penebutan itu dari bahas panjang lebar itu bukan untuk Yesus dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya jadi bukan persen untuk anak domba Allah yang masuk di dunia anak domba anak domba guruda guruda aku mau iklan dulu guruda silahkan bercanda itu bercanda itu saya sama Bu Dhani berteman masak direkam yang kayak begitu bukan ada di rekam itu ada di youtube itu apa kegiatan kita coba diumumkan nanti oke ya itu bercanda itu kita tahu Budi Army itu orang yang baik dan orang yang bisa menjaga dirinya dan kita menyayangi Budi Army nah sekarang berita yang penting itu telah rilis dan tolong disimpan dan ingat-ingat dan tolong menabung karena tanggal 30 Juni akan ada acara agung yaitu halal bihalal agung yang berisikan sesembelihan merayakan idul adha dan juga merayakan peresmian pondok pesantren modern at-tauhid dan acara ini digelar sebagai ajang silaturahim yang agung juga langsung bersama Gurunda yang kita sayangi dan hormati Gurunda Zuma acaranya di Makassar Ikhwan tanggal 30 Juni Ayoks bergabung keberangkatan akan ada dua yang pertama pesawat silahkan masing-masing yang ingin berjamaah safarinya kita akan kumpul di Surabaya tanggal 27 Juni jadi kita sampai diperkirakan tanggal 29 Insya Allah dan langsung beristirahat tenang seribu tenang karena dari yayasan yang diprakarsai oleh Gurunda MMCI ingin berinfak jariah untuk memeriakan acara ini silakan menyalurkan sebagian sedikit rezeki berlebihnya ke rekening yang tertera di deskripsi Zulkifli M.A.B.A.S. ke rekening yayasan MMCI untuk acara untuk yang ingin mengadakan dan mesejahterakan para apologet para mubali kita supaya bisa berkumpul di sana secara komplit seperti Ustaz Sugi seperti Akhina Julius seperti Sad Alif ada Akhi Asyidik juga ada Satwa Fik dan juga ada Udi Krivah Tavado silakan ke rekeningnya aku untuk apa akomodasi dan transportasi menuju ke Makassarnya itu Ikhfad Ivisabinillah rekening aku di apa di channel Triumser Comment Center di situ ada nomor konfirmasinya juga di sana untuk rekening yayasan itu bisa dilihat di Zulkifli M.A.B.A.B.A.S. di deskripsinya di deskripsinya aku juga ada sekian dan terima kasih semoga acara ini mabrur dan sejahtera untuk umat dan generasi-generasi kita berikutnya mari kita lanjut lagi dialognya silahkan Gurunda eh Bang Sidi tolonglah hapus Youtube tadi Bang Sidi nanti dengar dengar kawan-kawan ku apalagi para pendeta ibu enak iya aman hapus deh boleh boleh kasihan nanti para pendeta dihapus 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 kalaupun mau disimpan sebagai konsumsi pribadi aja jangan dipublish konsumsi pribadi kita tidak tahu akhir cerita ini bisa jadi bu Tarni besok jadi mu'alaf amin jadi seorang pendakwa kita gak tahu gak ada yang bisa ini gak ada yang bisa kemudian untuk menghalangi itu atau sebaliknya bisa jadi saudara jubir ini mati dalam keadaan Kristen mudah jadi gak ada yang bisa menghalangi semua kalau Tuhan menghendaki kan gitu iya bagaimana dengan advent teman kita beberapa advent yang sudah mu'alafkan gitu tadinya masya Allah mati-matian sampai salto-salto gitu ya kan ada advent yang bermual sudah mu'alaf ada di tempatku ini ada yang offline mu'alaf beberapa adren adren aduh sayangnya loh kok sayang pula jadi pengikut Yesus kok sayang gimana sih yang akan datang menjemput kita bukan yang lain iya lalu yang menganggapnya Tuhan diusir yang mendapatkan hidup kekal yang mengamini dia sebagai utusan Tuhan kan jelas itu hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus dia yang akan datang dia akan mengumpulkan segala bangsa dihadapannya masak kita berapa kali ibu ibu gini 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 ibu ketika Yesus melepaskan jabatannya apakah ibu pernah sadar dan berpikir tentang itu mana ada dilepaskan jabatan bu dilepaskan jabatannya bu jabatan apa kan bang 1 korintus 15 nomor 24 kubacakan kemudian tiba kesudahannya kemudian tiba kesudahannya yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapak sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan kekuasaan dan kekuatan dia serahkan kembali jadi yang ibu lihat Yesus kuasa 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 ternyata dia hanya wakil dia akan kesudahannya kelah akan menyerahkan kembali kepada Tuhan Bapak makanya imani Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan 1 korintus 15 nomor 28 tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan dibawa Yesus maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya dibawa dia dan telah menaklukkan segala sesuatu dibawanya supaya Allah menjadi semua dalam semua jadi Yesus itu setelah tugasnya selesai tidak ada lagi selain daripada Allah dia kembali kepada Jumah itu Smile Boy minta dijadikan muhalaf tolong ditanggapi dulu itu ada komentar di bawah semuanya smile boy dia minta dijadikan muhal banyak yang mau dimualafkan banyak yang daftar di ba banyak di nomor excel ku banyak ya ada juga yang pura-pura banyak di dalam 1 korintus 11 nomor 3 tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini yaitu kepala dari tiap laki-laki adalah Yesus kepala dari perempuan adalah laki-laki dan kepala dari Yesus adalah Allah Yesus akan menanggalkan jabatannya sebagai utusan dan menyerahkan semua pekerjaan itu kembali kepada yang mengutusnya yaitu Allah yang mahasuci lagi maha tinggi gitu budarni lanjut sesuai dengan Dewa Molok tadi kenapa dipersembahkan darahnya ini kita baca Yesaya 1 ayat 10 untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak firman Tuhan aku sudah jemuh akan korban-korban jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kesukai basulah bersihkanlah dirimu jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku berhentilah berbuat jahat nah kenapa tidak lagi korban-korban itu nah sekarang dibuatlah korban hanya satu kali itu saja itulah darah Yesus tubuh Yesus itulah yang akan memperdamaikan kita dengan Allah gitu Bang Juma jadi ibu merasa bahwa ibu ini adalah kaumnya Lut manusia Sodom ini kan perintah Tuhan untuk Sodom dan Gomorrah berarti ibu termasuk manusia Sodom termasuk manusia yang melakukan dosa Sodom dan Gomorrah ini kan firmanya untuk Sodom dan Gomorrah dengarlah firman Tuhan hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom perhatikanlah pengajaran Tuhan kita hai rakyat manusia Gomorrah untuk aturbanmu yang banyak-banyak firman Tuhan aku sudah jemuh akan korban kuburan bakaran berupa domba jantan dan lemak dan dari lembu gemukan darah lembu jantan dan domba-domba yang kambing yang jantan tidak kusukai ini kan jelas ini ini untuk siapa untuk Sodom Tuhan sudah bosan dengan persembahan mereka toh mereka tetap saja melakukan melakukan perbuatan dosa percuma hari ini Sodom korbankan domba besok Sodom lagi korbankan lagi domba besok Sodom lagi korbankan lagi domba bosan Tuhan itu nanti setelah sudah kita ditebus oleh darah Yesus dengan cuma-cuma nah bagaimana lagi nanti kan aku ini sudah ditebus dengan cuma-cuma nah tetapi aku harus menuruti perintahnya lagi kan aku ini sudah umatnya lagi tuh umat Yesus maka aku tidak menyayangi perintah-perintahnya tentu kan aku nanti menuruti perintahnya itu gak lagi eceknya memotong kurban lagi gak lagi memotong kurban tinggal aku menurutilah hukum-hukumnya itulah seterusnya nanti sampai Yesus datang gitu Bang Jumah nah sekarang Yesus perintahkan persembahkan persembahan Musa itu apa itu Ibu manusia Yesus atau hewan ya memang Bang Jumah selalu bilang manusia Yesus darah Yesus mana ada dipersembahkan untuk Dewa Molok karena dipersembahkan sementara ajaran kami gak pernah kami mendengarkan mempersembahkan ke Dewa Molok intinya gini intinya gini Yesus itu dipersembahkan entah itu yang mempersembahkan adalah tentara Romawi atau siapapun itu Yesus intinya itu dicurahkan darahnya itu dulu sementara pencurahan darah manusia itu hanya berlaku kepada Dewa Molok sedangkan Tuhan bahkan Yesus sendiri dan Matius 8.4 meminta mencurahkan persembahan darah hewan ternak Matius 8.4 selesai disitu nah sekarang Yesus dalam keadaannya dia dipersembahkan di dalam Epesus 5.2 dipersembahkan kepada Theos nah sekarang apa memang Theos yang disembah oleh para nabi itu minta darah manusia apa memang ada ajarannya kalau tidak ada lantas dari mana Paulus menulis surat-surat seperti itu bahwa Yesus di dalam darahnya ada penembus Yesus itu adalah anak domba dan seterusnya ini Paulus dapat ilmu dari mana Paulus kan Rasulnya Isya Al-Masih Bang Jumah nah itu kalau anda hanya dimana dimana Yesus berbicara tentang Paulus Surat Yassin 36 ayat 13 dan 14 di Bible bu bahasa Ibraninya istri tapi kalian terahasiakan ya coba aku mau tanya Bang Jumah siapa ketiga rasul itu sampai sekarang abang Jumah kasih tahu sama kami salah satunya adalah bulus bulus itu Paulus bahasa Alkitabnya bulus itu bahasa aduh bahaya ini bahaya tutup telinga bu astagfirullah Ya Allah Ya Karim ya bu memang di dalam tafsir Surah Yassin ayat 14 ya kalau kita lihat di dalam tafsir ibu siapa itu ribu kali itu Dewa Molok minta kopi kopi dia udah manusia dia mau kopi juga lanjut lanjut isi ayatnya kan begini idh arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzasna bithalif nah ada tiga orang itu thalif faqalu mereka berkata inna ilaikum mursalun sesungguhnya kami kepada kalian itu diutus nah ada tiga utusan Nabi Isa alaihi salam yang datang ke antiochia salah satunya namanya paulus baulus itu yang pertama yang kedua namanya yuhanna yuhanes nah setelah kita cek tuh ya tentang cerita ini ternyata cerita ini cerita palsu kenapa kok saya katakan palsu syu'eb al-jubai ketika meriwayatkan tentang cerita ini kredibilitas orangnya itu ternyata yang pertama pelupa orangnya sering lupa lalu menceritakan sesuatu ketika ibu bertemu orang yang sangat pelupa lalu dia menceritakan sesuatu ibu percaya enggak kan enggak percaya kan itu yang pertama yang kedua kalau ibu ingin bertanya tentang paulus di dalam agama islam memang banyak keterangan paulus bu di dalam agama islam itu mengenai paulus banyak sekali salah satunya hadis dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tafsir al-qurutubi juga disebutkan paulus itu nama buah palem di neraka jahannam bu itu yang pertama yang kedua paulus itu nama jurang di neraka jahannam yang kedua bu yang ketiga paulus itu seekor binatang di neraka jahannam nah kalau kenapa kita rahasiakan bu bang zuma tidak pernah menarasikan tentang paulus kasian sama ibu darni enggak tega bang zuma mau bilang paulus ini buah palem di neraka jahannam enak lah yang mau ngomong gitu loh jadi itu banyak riwayatnya dalam islam banyak sekali bu bisa lihat di instagram saya bu ya abdul wafi instagram saya itu sudah saya beberkan disana siapa paulus menurut agama islam itu dan mengenai riwayat dalam surah yasin bahwa paulus yang disebutkan dalam surah yasin itu adalah cerita bohong lanjut bang zuma aku aku dulu cikit aku dulu cikit ya kalau pun memang itu menurut teman-teman muslim paulus itu dan yang ketiga rasa itu adalah palsu atau apa enggak benar itu terpulang kepada nanti hakim yang adil menentukan ibu mau paulus dipanggil nama buah palem di neraka jalanam kalau setahuku enggak mungkin karena dia juga matinya menderita loh kan dipantung ya pulangan 18 20 itu mengenai 18 20 semua murid palsu akan mati mengenaskan semua murid murid Yesus masih mengenaskan tetapi yakinlah mereka sekarang pasti berada di kerajaan surga yakin aku yakin karena mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan karena yang memotong kepalanya bang jimak kan orang-orang jahat kan tak mungkin Tuhan yang turun tangan Tuhan bekerja melalui tangan hambanya orang-orang yang mati sahit itu akan mendapat upah di kerajaan surga orang-orang berjuang di jalan Allah ini berjuang di jalan mana seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi nama aku perkataan yang tidak kupitah kami berkata demikian nabi itu harus mati Paulus di dalam 2 korintus 11 nomor 17 dia berkata bukan berdasarkan firman Tuhan tetapi sebagai orang bodoh yang ingin bermegah mati tidak dia mati karena Tuhan mengatakan ulangan 820 harus mati makanya pengarang kitab ibu bermatian semua karena menggenapi daripada ulangan 820 ini tapi kan bang walaupun mereka bermatian firman Tuhan ini kekal selama-lamanya tidak akan hancur kan dibilang tidak mungkin tidak mungkin yang anda sebut firman itu baru dibuat setelah Indonesia Merdeka tidak dong kan dulu kitab ini kalau kekal maka ucapan Yesus yang keluar dari mulutnya itulah yang tertulis dan tidak akan tergantikan dengan bahasa manusia kenapa karena itu adalah firman Tuhan terjemahan bahasa manusia masa kedudukan bahasa manusia lebih tinggi daripada firman Tuhan firman Tuhan itu adalah kalam ilahi itu bukan bahasa manusia karena dia bukan bahasa manusia maka kalam ilahinya itu harus disertakan tapi mana kalam ilahi yang Yesus terima tapi kan kalam ilahi itu kan dituliskan oleh manusia utusan-utusan pilihannya kan mana karena itulah kemudian ketika kemudian Yesus itu menerima firman dalam bahasa Ibrani maka sejatinya kalau orang-orang sekelilingnya adalah orang-orang amanah orang-orang yang bisa dipercaya maka dia akan menuliskan dalam bahasa aslinya tetapi kan Yesus datang kepada Bani Israel bangsa Tegar Tengku yang jangankan perkataan Yesus Yesus sendiri aja ditolak kayak mana mau menerima firman dari Yesus itu sendiri sedangkan murid-murid yang mendengarkan firman yang diterima Yesus itu sudah dibasmi semua oleh Paulus barulah kemudian Paulus nyamar seperti doba bahwa dialah yang murid padahal tidak pernah sekalipun Yesus menyampaikan firman kepada Paulus itu sendiri dia menulis 14 kitab dari mana ilmu Paulus ini didapatkan kalau bukan berkata sesuai dengan apa yang dia inginkan sendiri demi untuk mendapatkan jempol dari Romawi ulang 1820 Nabi itu harus mati kalau ibu mengatakan Paulus bukan Nabi baca kisah para rasul 13 nomor 1 disana terdiri nama dia ada pada deretan Nabi-Nabi yang ada pada saat itu Saulus adalah seorang Nabi dan pengajar kisah para rasul 13 nomor 1 nah karena dia menerima karena dia menulis bukan firman Tuhan dan tetapi mengatasnamakan Tuhan bahkan mengganti aturan-aturan Tuhan dengan aturannya sendiri maka wajib hukumnya dia menggenapi ulang 1820 mate mate itulah yang terjadi Budarni Budarni percaya enggak kalau perjanjian baru itu bukan firman Tuhan aku percaya terdiri dari Taurat Injil terdiri dari Jabur Taurat dan Injil perjanjian baru itu perjanjian baru Budarni 100% firman Tuhan enggak itu ya enggak 100% ada kan catatan manusia juga ada tetapi digabungkanlah di dalam Alkitab ini gitu berarti sebagian firman Tuhan sebagian kan termasuk sejarah ini pak di dalam kitab cuci ini kan termasuk sejarah kita kan harus percaya sejarah dong dari sejarahnya duluan berarti perjanjian baru itu udah semuanya firman Tuhan bu ya kayaknya enggak ada firman Tuhan loh pak kalau di Lukas 3 ini menurut enggak ada perjanjian baru itu semua cerita tentang kelahiran Yesus menjadi yang apa Matius Matius Lukas Markus Johannes itu kan menceritakan tentang kelahiran Yesus dan seterusnya tentang akhir zaman di Wahyu kan begitu mananya yang salah cuma banyak cerita-cerita tidak apa tidak semua firman Tuhan bertibu ya ya manusialah yang mencatatkan melalui manusia digabungkan semua terjadilah ini terjadilah Alkitab ini bayangkan mulai kejadian sampai Wahyu rapi semua tercatat walaupun berbeda-beda manusia yang mencatatnya itulah luar biasanya Tuhan itu bisa dipertemukannya semua manusia itu dari segala penjuru dan terjadilah Alkitab ini kadang anggapan orang juga dicatat loh Bu di dalam perjanjian baru itu cuma anggapan orang itu masuk berbahasa juga berbahasa berbahasa Allah menulis kitab suci kan enggak kan pasti melalui tangan-tangan manusia dong tapi kan perintahnya ada Bu ulangan 4 ulangan 12 amsal 30 jangan kau menambahi jangan kau mengurangi supaya kau tidak dianggap sebagai pendusta jangan menambahi firmanku supaya engkau tidak ditegur dan dianggap sebagai pendusta nah kalau kitab Ibu dikatakan sebagai firman Tuhan berarti firman Tuhannya ditambahi dengan catatan-catatan pengarang kan gitu itu terserah orang melahmenilainya apakah buku seperti ini masih dianggap masih bisa dianggap sebagai panutan sebagai tuntunan menuju kepada keselamatan perintah Tuhan jangan kau terbahasa saya sebagai saksi Bang Jumat selama aku baca Alkitab ini Alkitab inilah menuntun aku agar selalu hidupku itu melakukan kebenaran gak ada Alkitab ini menuntun aku supaya melakukan maksiat atau kejahatan gak ada lah itu mempersembahkan Yesus ke Dewa Molok itu kejahatan Bu iya makan babi juga gimana sih dimana ada tertulis mempersembahkan ke Dewa Molok gak ada di Alkitab itu Dewa Dewa Molok gitu lah itu di EPS 105 nomor 2 itu apa tuh sekarang gini Bang khususnya Bang Jumat maaf ya saya silahkan silahkan EPS 105 nomor 2 itu ditinggalkan aja gitu dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah bagi Teos bagi Teos nah sekarang Teos mana ya minta persembahan dari anak manusia Molok hanya Molok Molok ya kita buka dulu lalu Tuhan yang datang kepada para nabi Bani Israel itu minta persembahan apa hewan dalilnya banyak bahkan Yesus sendiri mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4 agar mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Musa oh ini imamat 18 21 imamat 22 imamat 23 imamat 20 oh itu disini engkau harus berkata kepada orang Israel setiap orang baik antara Israel maupun dari antara orang yang tinggal di tengah orang Israel yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok pastilah dihukum mati karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok ini telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Teos waduh hilang orangnya duh piye iki piye iki iya wes wes tak boleh ayatnya tak boleh si malungun emak si malungun emak jadinya bang si malungun aduh kere kapur piye masih malungun orang nanti mas buka aja miutnya ini balik lagi aduh tak kabur piye to loncat pula bukan kadang kadang dipencet pencet pencet hilang sendiri dia gitu bukan bukan lagi lagi nih batik aku wes benda baca no aku wes bacano kok turun bukan turun bang mati lampu jadi wifi kita mati itu tapi tadi yang dibacain ke dengeran enggak enggak sih aku pulang ya ini yaudah jangan jangan turun lagi ini efesus 52 dan hidup di dalam kasih sebagaimana kristus yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi teos nah ini kan manusia anak manusia yesus ini anak manusia berkuasa atas hari sabat kan gitu nah disini di imamat 23 aku sendiri akan menentang orang itu dan akan menyelenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok imamat 22 juga nah ini juga imamat 22 yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok pastilah ia dihukum mati itu imamat 18 21 ini 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 jangan aku serahkan dari anak-anak mu untuk dipersembahkan kepada Molok nah Yesus ini kan anak manusia kok malah ngikutin konsep persembahan kepada Molok gitu loh kalau bilang Yesus anak manusia bang itu kan menurut persi anda kalau persi kami kan Yesus itu bukan manusia aduh terus ini gimana dong maksudnya anak kalau nanti saya bilang kalau nanti saya bilang ini abang ini seharusnya join nama orang Yahudi kenapa anaknya Maria mana juga menyangkal anak nya mana kalau anda mengatakan Yesus itu bukan Tuhan berarti anda saudara dong sama Yahudi tapi kenapa kemarin Indonesia ditolak Yahudi Israel ditolak di Indonesia kenapa Yahudi juga terang terangan mengatakan kalau ajaran Yahudi itu Yesus itu adalah Nabi palsu bukan Tuhan manusia terus ini gimana ini ini tinta merah Matis 2018 sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam kepal dan ahli taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati ini anak manusia siapa ini yang diserahkan kalau gitu nah itu kan gini loh bang itu memang sudah membuat kalau abang anak manusia ini kacau nih dengar dulu bang dengar dulu jangan melintir alkitab anda itu mau gimana gue melintir itu tertulisnya begitu kok melintir aneh banget dengar dulu ini kita bukan berdebat tapi saling mencerahkan ya abang itu memelintir apa membaca sepenuhnya kalau abang membaca sepenuhnya mungkin abang gak beranggapan seperti itu kalau kita baca saya lebih yakin ya ini saya selalu berpodoman ke kitab Yohanes ya dalam kitab Yohanes pasal satu aja udah jelas dikatakan pada mulanya adalah Pirman Pirman itu bersama-sama dengan Allah ya Pirman itu bersama-sama dengan Allah dan Pirman itu adalah Allah itu kata Yohanes bukan kata Yesus jadi gini bang pada mulanya pada mulanya asidik bentar dulu pada mulanya asidik gitu kan asidik bersama selamat asidik adalah selamat betul emang emang enggak jawab dulu betul apa salah enggak jawab dulu bang pada mulanya asidik asidik bersama-sama selamat asidik adalah selamat betul atau salah beda beda berarti asidik tetap asidik selamat tetap selamat kan gitu nah kalau gini mungkin gini asidik aku kasih amunisi yang ini versi yang itu ya tunggu tunggu dikit ini ini mau dibantah silahkan mau enggak ditanggapin silahkan ini 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 argumenya cuma satu detik kok pada mulanya adalah voice note voice note adalah handphone handphone bersama-sama voice note voice note adalah handphone bisa ya nanti gini nanti gini nanti abang bilang lagi siapa bapaknya yesus aduh masa diperanakan nanti abang bilang lagi begitu kita berbicara tentang alkitab bukan masalah masalah android masalah firman ya oke ini tiktokan pakai pijer ya nah ini tiktokan pakai produknya pakai produknya yahudin bang ini tiktokan pakai produk yahudin produk yaudin produk ataisin nazini yimin namanya mybre iya kalau enggak ada androidnya abang enggak bisa ini live ini android salah satu yang bikinnya muslim jadi saya ikut ya oke saya ikut pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan ala firman adalah ala ya betul nah yohanes 1.14 firman ini telah menjadi manusia berarti ala ini telah menjadi manusia betul iya betul betul berarti ala ini sang sumber betul sumber apa ala ini kan sang sumber air sudah menjadi manusia kan sekarang enggak jawab dulu jangan dulu sekarang sekarang dan bagaimana ini udah lanjut kok sekarang gimana jadi sang sumber ini ala ini kan saya sudah ikut mau kalian kan oke jadi firman ini adalah ala ala telah menjadi manusia berarti sang sumber yang yang sang sumber ini sudah tidak ada lagi di atas kan berarti sudah menjadi manusia kan betul kita sepakat dulu nih gak bisa gitu loh terus gimana gini 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 ala telah menjadi manusia kan percaya enggak Tuhan itu maha kuasa iya saya iya sesuai jangan lari lari jangan lari bikin seribu seribu eh seperti saya gini gini saya asidik telah menjadi manusia ya kan berarti apa asidik telah menjadi kucing berarti sudah tidak ada sedik lagi betul yang ada tinggal itu yang tertulis bagaimana coba asidit jadi ala yang telah menjadi manusia oke 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 ikut ikut kalian ini ala telah menjadi manusia oke itulah maha kuasanya Allah maha kuasanya Allah kenapa dia bisa turun ke dunia itulah maha kuasa ya oke yang mana saya mau tanggap ini ala turun ke dunia maksudnya sang sumber ini turun ke dunia berarti sudah tidak ada sang sumber di atas mulanya adalah firman aduh lompat lagi bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah jadi dia yang turun ke bumi ya bentar satu-satu dong satu-satu jangan kejang-kejang nih kalian saya sudah ikut mau kalian ketanya tadi kan bentar-bentar kamu kan tadi saya mengatakan begini pada mulanya asidik asidik bersama-sama selamet asidik adalah selamet kamu bilang salah nah sekarang saya ikut maumu pada mulanya adalah firman firman bersama-sama dengan Allah firman adalah Allah Yohanes 1.14 firman ini adalah Allah telah menjadi manusia betul ya itu betul bentar dulu bentar jadi Allah ini apa sang pencipta betul segalanya betul ya bentar cucup terus telah menjadi manusia betul sangat betul ya sangat betul berarti yang pencipta di atas sudah menjadi manusia ya sudah tidak ada lagi penciptaan di atas betul bukan begitu masalah tidak ada jadi ada berapa Allah ada berapa Allah ini ada berapa ini Allah ini kalian sudah menjadi manusia di atas ada berapa Allah itu Maha Kuasa disitu yang tertulis Allah telah menjadi manusia tidak tertulis apapun disitu Allah telah menjadi manusia betul sudah menjadi manusia kalian betul betul kalian menyatakan kan betul betul ya roh Allah gini ya roh Allah sudah menjadi manusia Allah telah menjadi manusia kan betul abang abang itu menghargai orang jangan begitu ngomongnya makanya kamu lari-lari Allah telah menjadi manusia jawab aja betul kalau saya sudah menjadi kucing asidik sudah menjadi kucing sudah tidak ada lagi asidik yang ada kucing betul kamu siapa kamu siapa ini kan analogi saya sendiri makanya Allah telah menjadi manusia saya tanya kepada kalian tidak bisa seperti itu saya tanya kalau saya bilang bang bang kalau saya posisikan Allah anda sebagai manusia anda terima enggak hei jangan masuk disitu kalian yang mengatakan Allah menjadi manusia kan Yone 114 kamu baca enggak benar benar makanya Allah telah menjadi manusia betul Allah telah menjadi manusia betul orang orang mau jadi host tapi begini susah ini bukan Yone 114 Allah menjadi manusia kan ketanya kami ke kamu tadi kamu ini iya iya ya sudah berarti sang pencipta ini sudah menjadi manusia ya menjadi manusia mau jadi robot mau jadi jangan dulu jawab aja sudah menjadi manusia ya betul ya berarti sang pencipta yang di langit sudah menjadi manusia sudah tidak ada lagi yang pencipta di atas ya kepada manusia turun dia ke bumi bapak bapak jawab aja bapak jangan dulu penjelasan bapak gini kita tiktok ini bapak jawab gitu loh sekarang sang sumber yang di atas ini pencipta ini telah menjadi manusia berarti berarti abang ini memposisikan aduh kalian yang malu menjawab gimana sih kalian ini Allah telah menjadi manusia Allah telah menjadi manusia Allah ini siapa pencipta betul Allah melalui firmannya sudah menjadi manusia saya tidak bisa tidak ada ngomong melalui firman adalah Allah Yone 1 1 1 Firman adalah Allah bukan Firman adalah Allah Yone 1 1 firman adalah Allah betul 1 1 1 itu adalah Allah betul berarti Yone 1 14 Firman telah menjadi manusia berarti Firman itu adalah Allah berarti Allah telah menjadi manusia betul Firman Allah yang menjadi manusia I Yone 1 1 1 Firman itu adalah Allah Sabar kalian jangan lari di Yoneh 1 Yoneh 1 14 Firman itu adalah Allah Allah itu telah menjadi manusia betul Firman adalah Allah dan Allah itu menjadi manusia Allah itu telah menjadi manusia betul pak Betul melalui firman Betul Oke terus Jadi sang sumber ini telah menjadi manusia Sang pencipta ini telah menjadi manusia kan Disali pula pak mati Jadi habis pak pada waktu itu Pertanyaannya pak pada waktu itu Sang sumber telah mati pak disalib Itu sebenarnya kiamat atau bagaimana pak Udah mati semua itu Yesus sebagai manusia mati Yang Allah kan telah menjadi manusia pak Udah mati pula Konsepnya bukan begitu pak Itu yang tertulis pak gimana Konsepnya bukan begitu Allah telah menjadi manusia pak Padahal pak Padahal Padahal Kalau bapak mengatakan bahwasannya Sang sumber itu Sang pencipta itu turun Bentar dulu Gini bang Kukasih Kukasih ilustrasi ya Biar abang paham ya Kukasih ilustrasi ya Di suatu kerajaan ini Suatu kerajaan Ada raja dan anak Dan prajurit Suatu hari Makanan hilang Makanan hilang ini bang Nah si raja memerintahkan Kepada prajurit Kalau Kalau dapat pencurinya Hukum mati katanya Satu Nah besoknya hilang lagi Nah raja memerintahkan lagi Kalau makanan Kalau dapat orang yang hukum mati Sudah tunggu dulu Kan aku menjelaskan Sudah pak itu udah jelas Alat telah menjadi manusia mati Salib Penjelasan orang Bukan penjelasan Bapak jawab Itu tadi Bapak jelas kok Gimana sih Di dalam gini pak Kalau bapak mengatakan bahwasannya Sang pencipta turun Sabar pak Aku masih ngomong Jangan dipotong Di dalam 2 tawarik 2 tawarik Bentar Tunggu aku ngomong Sabar 1-1 lah 2 tawarik 6-18 Eh ntar Apa kamu ngomong Aku dengar Berbanding Udah tertulis 2 tawarik 6-18 Sang pencipta itu Bumi tidak mampu Menampung Sang pencipta Baca Satu Bang ngomongnya Udah kamu baca aja Aku dulu sekarang Gantian Aduh gak nyambung Apa analogi kamu pakai itu Udah tertulis Alat telah menjadi manusia Nah alat telah menjadi manusia Berkukasih Biar emang paham Kemana arahnya Sabar Kan aku bilang Pada hari kedua Raja memerintahkan Kalau dapat orangnya bunuh Katanya Pada hari ketika dapat Orangnya adalah Anak-anaknya sendiri Yang mencuri makanan itu Apa yang dilakukan Karena dia punya kasih Akan anaknya Dia tidak membunuh Karena dia punya kasih Akan anaknya Dia punya dua Dua pilihan Kalau dia membunuh anaknya Dia tidak punya kasih Tapi kalau dia Membebaskan anaknya Aduh Kalau dia membebaskan anaknya Dia berarti Melanggar hukumnya Nah apa yang dilakukannya Dia menyerahkan dirinya sendiri Untuk menggantikan Posisi anaknya Tidak berbicara Menyerahkan diri Bapak Yang berbicara tadi Kompiknya Alam menjadi manusia Si raja ini Memposisikan diri Untuk Menggantikan anaknya Untuk menebus Kesalahan Aku coba Aku coba Itu yang dilakukan Allah Ini bagus Ini analoginya Jadi kan Ada orang nih Berhutang ke Brother Nossal 5 juta Hei Brother Nossal Magih nih Hei Kamu punya hutang Ke saya 5 juta Bisa bayar Nggak bisa Kata orang tersebut Nah terus Brother Nossal Yaudah Saya bunuh diri Kalau kamu percaya Saya bunuh diri Hutang kamu lunas Kalau enggak Ya Pokoknya hutang kamu lunas Karena saya udah bunuh diri Nah gitu kan Nggak bisa keutang Kan ini sudah Seperti hukum ya Bang Kan aku jelaskan tadi Lah kalau hutang Kan sesuai perjanjian Dosa Ya iya Terus gimana Gimana caranya Kristen Melunas Utang dosa-dosanya Kalau Tuhannya Tidak mati Bunuh diri Gimana Ada cara lain enggak Karena dosanya Umatnya Karena banyaknya Dosa umat manusia Iya Matanya Tuhannya bunuh diri Bukan bunuh diri Terus ngapain Tuhan ya Tuhannya ngapain Kalau gitu Kalau bukan bunuh diri Tuhannya ngapain Nah bunuh diri Dari mana Tidak seorang Tuhannya Tuhannya mati di kayu salib Itu antara Dibunuh atau bunuh diri Mau yang mana Dia berkuasa Memberikan nyawanya Dan berkuasa Mengambil kembali Iya Dia setelah bunuh diri Dia bangkit diri Lah gitulah Mau ya Nah Itu kan Itu kan Menurut Kenapa sih Kok gak mau Kok gak mau sih Bener dong Gini loh bang Seberapa Benarpun itu Firman yang Bang baca di Alkitab Karena memang Hati anda sudah Memang Sudah batu Tidak bakalan Luluh oleh Yang anda baca Berpercaya konsep Ketuhanan kristen Tuhannya bunuh diri Lalu bangkit diri Gue percaya itu Gue mau Gue Jadi Boleh gak Jadi Kalau Jadi Kalau Saya Biar Abang Jadi Terus Gimana Kalau Kalau Gitu Apa Artinya Menyerahkan diri Apa Dung Dung Kepercaya Nunggu Bagaimana Kalau Mohamad Itu Mati Diracun Bagaimana Kalau Mati Diracun Bolong Bolong Gak Badannya Makanya Gini Bah Mati Dira Gini Makanya Nunggu Jangan Kesana Dia Lampu Ujat Gak Bawa Dalin Namu Itu Kami Mana Dalil Mana Dalil Saya Kejar Kamu Mana Dalin Nabi Makanya Ini Bukan Dolog Dolog Mati Mati Dikai Salim Itu Dia Bunuh Diri Atau Dibunuh Atau Mana Kan Kami Jawab Boleh Ya Memang Sudah Sudah Dibuatkan Harus Mati Dikai Salim Itu Dibuatkan Bunuh Diri Atau Dibuatkan Mati Dibunuh Yang Mana Ini Dipilih Jalan Dia Menyerahkan Bang Menyerahkan Nyawanya Oke Kalau Gitu Bunuh Diri Beda Kalau Bunuh Diri Dia Mengambil Sendirinya Ini Menyerahkan Oh Dia Gak Bisa Membunuh Dirinya Sendiri Gak Bisa Dia Butuh Bantuan Manusia Jadi Gini 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 Menyelamatkan Umat Manusia Mengorbankan Dirinya Mengorbankan Dirinya Karena Dia Gak Bisa Membunuh Dirinya Sendiri Kan Dia Menyelamatkan Umat Manusia Masa Dia Bunuh Sendiri Tergenap Vidung Ayatnya Iya Bakanya Dia Minta Bantuan Orang-orang Siapa Orang-orang Romawi Kan Gitu Kan Bantuan Itulah Pengenapan Ayat Itu Ya Kalau Dia Bikin Kenapa Dia Bikin Naskah Re Hot Repot Sondiri Kota Peo Tepoe Sondai Jadi Gini Apa Jawabannya Simpel Sebenarnya Itu Sudah 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 itu bukanlah berasal dari manusia itu adalah kehendak Allah untuk menembus dosa manusia melalui Teofaninya menjadi tentara-tentara Romawi, gitu kan di Yesaya 53 ayat 1-12 jadi kok harus baca di ayatnya oke, Yesaya 53 kita buka ya Yesaya 53, coba kita lihat siapa tahu ada penyeliban di sini kayak si Asidik, jadi asumsinya berliar, jadi asumsi liar nah makanya kalau gue tuh konsep dialognya tuh mengiyai-iyakan apa yang kalian imani bukan mengiyakan, jadi harus berdasarkan Alkitab ya, Yesaya 53 nih kita keluarin nih, dari 1 sampai berapa, 12 ya jadi bicara itu berdasarkan ayat bukan asal kita yaudah ini Yesaya 53 dulu, jangan dulu ke Korintus coba kita lihat ya saya, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan sebagai taruk ia tumbuh, taruk tuh apa sih? sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya oh iya, ia tidak tampan dan tidak tidak semarak ya sepakat ya oh iya, Yesaya 53 loh iya, Yesaya 53, 1 sampai berapa kamu baca berarti Tuhan lo tidak ganteng kan gitu ya tidak menimbulkan asumsi liar iya, Tuhan lo tidak ganteng kalau gue bilang Tuhan lo tidak ganteng itu asumsi atau enggak siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita ketiga ia dihina dan dihindari orang yang ini dulu yang ini dulu kita sepakat gak ini Yesaya 53 loh ia tidak tampan yang sepakat ya yang mana ini Yesaya 532 sepakat ya yang disalib itu tidak tampan jelek ia tidak tampan itu kenapa ya Tuhan lo tidak ganteng kalau gitu dia tidak tampan kamu tahu enggak dia tuh dia itu merupakan diri tidak tampannya perumpamaan tapi penyalinannya asli maksudnya gimana ini tidak tampan itu bukan bukan secara harap dia wajahnya Korea ya kalau gitu penyalinan cuma simbolis lah gimana sih kok simbolis ya iya lu tidak tampannya lu gak mau ambil penyalinannya lu mau ambil ya memang kenapa dengan dengan kata ia tidak tampan ya gak boleh gak boleh kalau mau diambil semua semua diambil gitu loh malut kamu pemaham kamu tidak tampan tidak setampan Nabi Yusuf gitu maksudnya gimana iya gak ganteng ya gak ganteng gitu matanya yang satu agak naik yang satu lagi agak turun hidungnya gak lurus dia miring ke kiri nah ini saya berapa katanya kamu tadi dari awal John oh Yesus ini saya lima tiga loh katanya suruh baca iya tadi pertama ketanya gitu kok bilang tadi gak lurus sedungnya mata gimana itu tadi resepsimu tadi tentang mimpi Yesus itu kan awal katanya dia menurut si John penuh ini saya bacain dulu gimana itu mata biru ini ya ini buahnya dia gak ganteng kok gak tampan dibilang kok mukanya biasa-biasa aja lanjut lanjut udah sepakat kita ya lanjut terus apalagi coba pengen tau gue ketika Yesus mengalami penderitaan itu ya kan tentu Yesus kan wajahnya itu penuh dengan luka kan betul salah gak enggak kalau tidak tampan itu dari lahir gitu loh dari lahir mukanya pas-pasan dalam kondisi yang memang tidak tidak ya Yesus Yesus jelek pemamu ya tampan seperti apa maksud Yesus jelek gitu kalau enggak tampan jelek terukapun tidak yaudah kalau memang mau kamu begitu yaudah gak apa itu kita bicara ayat terayat jadi biar kamu yaudah sekarang 533 kita kan udah sepatat ya lanjut 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 iya dihina terus apa nih iya sangat dihina sehingga orang menutup mukanya tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesan kita yang dipikul nah jadi penyakit kita yang ditanggungnya penyakit apa itu dosa-dosa manusia itu dan kesalahan kita yang dipikulnya jadi Yesus itu menanggung segala dosa kita kesengsaraan kita dosa apa dosa-dosa pada masa zaman dulu para beristri banyak sampai berselingkuh sampai membunuh jadi macam-macam kenapa dosa-dosa masa depan gak sekalian dosa masa depan itu kan gambaran dari perjanjian lama nebus dosa kos tengah-tengah gimana sih kita sudah diselamatkan jadi dosa umat manusia sampai Yesus datang kembali itu sudah diselamatkan baru nah gitu dong kan keren jadi keresen itu gak sebenarnya itu gak layak di penjara gak layak dia karena dia enggak kebal dosa dia lanjut lanjut bukan kebal dosa tapi kan Yesus sudah menyelamatkan kita udah melebar melebar ayo kita yang ke kita yang kelimanya ya saya 535 nih tetapi dia tersalib oleh karena pemberontakan kita tersalib dia ya oh keren juga atau gue salah baca ini apa apa ini dia tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia tertikam oh mati ditusuk kok kira disah di sini dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh jadi oleh karena jarah Yesus itulah yang membawa keselamatan terhadap umat manusia lo kalau pengen tahu dalam Yesus 53 ada yang gue paling favoritkan dalilnya Yesus 53 nomor 6 Yesus 53 nomor 6 silahkan dibaca kita sekalian susah seperti domba masing-masing kita mengambil jarnya sendiri tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan sekalian betul memang itulah kenapa kaum muslimin kita jangan mau dipanggil domba karena domba itu adalah representasi untuk orang-orang tersesat bagus ini dalilnya bagus domba itu adalah makna kiasan domba itulah makna kiasan makanya Yesus katakan akulah gembala yang baik jadi ketika domba itu dikatakan orang-orang domba domba yang hilang itu dikatakan domba yang tersesat orang Kristen domba itu orang Kristen domba itu orang Kristen domba itu tidak berpacu kepada Adam domba itu adalah domba itu adalah sebuah gambaran dari orang-orang dari manusia-manusia yang mengikuti yang dikembalakan Yesus tapi orang kita yang di luar di luar Kristen kan disebutnya serigala iya enggak iya enggak oi John kita yang di luar Kristen kan disebutnya serigala untuk pengikut Yesus disebutnya domba iya enggak iya dong serigala itu itu adalah gambaran dari orang-orang yang memiliki penyesat orang-orang penyesat berapa eh kesin kan tadi udah dibilang cari domba kan loh salah dong masa yang menjadikan Yesus gembalanya itu disebut domba gitu dong kalian itu kan domba kalian itu ya enggak tapi nah domba dalam perjanjian lama adalah sesat seperti domba siapa kalian jadi maksud kamu tuh kores jadi serigala itu jadi yang kamu bilang serigala itu menggambarkan orang di luar Kristen itu bukan itu serigala itu kayak apa ya kayak guru guru agama palsu yang suka memanggil sendiri bernyajar kalau lunya kalau kristennya disebutnya apa kalau kristennya ayo dong ayo dong jadi jadi kayak serigala itu kayak serigala itu kayak orang yang penuh kenapa lu kabur ke serigala yang gua sebut sih inilah tertulis domba di sini eh domba ini loh eh domba itu kan lambang merupakan lambang lambang dari orang-orang Kristen yang mengikuti Yesus kan ya jadi domba itu domba itu dianggap sebagai lambang itu karena domba itu kan ilustrasi dari binatang yang lemah gitu jadi bergantung dan apa dan apa di sini dan sesat ya mohon maaf ya saya ikut campur ya silahkan dicampur ya baca alkitab itu jangan cuma setengah-setengah ya baca alkitab itu jangan cuman pakai trik dari kata satu kata oke ya berarti salah pak kita jangan jangan mempersalahkan alkitab itu itu bahaya loh ini sama saya perhatikan dari awal ini kayaknya ini kayak seolah-olah mengucilkan dan itu bahaya loh kita tahu sendiri ya kita punya alkitab sendiri jadi hati-hati dengan menyebut kata-kata di dalam alkitab jadi kalau bilang domba itu apa segala macam itu ya tolong dibaca sesakma jangan cuma ambil satu kata kalau cuma satu kata mana kita mau paham sampai dimanapun pemahaman kalian tidak akan sampai karena apa cuma satu kata dan cuma dipakai dengan logika itu kadang orang itu cuma suka pakai dengan logika bahas itu jangan pakai dengan logika kalau cuma logika iya ayam ayam itu muncul dengan apa telur telur iya telur dari mana ayam tidak bakalan ketemu sampai kemana pun kenapa hukum yahudi tidak ada penyaliban hukum romawi sehingga menggenapinya dengan hukum penyalibannya romawi gitu silahkan silahkan dilanjut pada bulannya adalah kenapa kenapa islam logika logika dari mana bapak ini dengan senangnya bro senangnya gimana pak karena kalian bisa para rasul tiga dua lembaga membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu siapa yang disitu yes sekarang inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami wwe katanya kamu kejah wwe dari tadi saya perhatikan kalian itu terlalu mengucilkan ini sama wadah saya logika bapak sabar rasul tiga dua enam Allah membangkitkan hambanya siapa apa muhammad kalian itu mati yesus inilah yang dibangkitkan Allah kisah para rasul dua tiga dua mati hidup sekarang saya tanya Allah abraham ishak dan ya kawan nenek moyang kita telah memuliakan nambahnya namanya siapa yesus kisah para tiga nomor tiga belas hidup dan dia memberi keselamatan bagi kami yaudah suruh masuk tiktok suruh masuk tiktok yang benar kristal atau islam menurut yesus sekarang saya mau tanya kalian itu terlalu memenuhi seolah yesus itu hidup mati dan hidup memberikan kalau hidup suruh masuk suruh masuk tiktok kalau hidup suruh masuk tiktok sekarang saya mau tanya muhammad itu mati atau hidup sudah meninggal karena sudah sempurna hukumnya yang masih hidup ajarannya remedial sekarang saya tanya keselamatan kalian itu pasti atau tidak itu yang saya tanya pastilah kenapa kalian berdoa semoga diterima di sisi Allah berdoa itu memintalah kalau misalnya keselamatan itu kalian sudah pasti kenapa kalian masih di penjara tidak tidak ada kenapa ketika kalian keselamatan pasti orang kristian yang membunuh memperkosa dan mencuri kenapa masih di penjara itu hukum dan dunia selamat dari dosa tapi dosanya masih pada hidup apalagi kita kan di dalam negara yang berdasarkan hukum jadi kalau kita bicara agama masuk kami merindukan mu di dunia maka dari itu saya selamatkan 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 di dalam tidak ada jalan lain ya ini yaudah berarti nenek lu masih hidup di rumah lu sekarang karena masih hidup di hati hati nih yusuf mandi itu apa nih dan naik ke surga dan menyediakan tempat bagiku oh ibu kos itu hahaha mandi itu baca alkitab dengan iman jangan hanya pakai logika sampai dimanapun kalian bisa gurunda dia ditutupi roh kudus hidungnya kok hidung mandi 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 itu apa nih eh ditanya nih jadi jelaskan dulu salawat dan mandi itu apa mandi itu apa apakah mandi itu ada mandi yes mandi itu adalah mandi nah apakah kemudian mandi bagi orang dewasa dan mandi bagi anak anak kecil atau bayi itu sama itu mandi apa dulu kalau mandi ya kita pakai kita analoginya sederhana aja supaya ngerti paham arti salawat dalam kekristenan tidak boleh pakai analogi loh kalau tipologi bisa gak usah beranalogi kalau beranalogi kalau kalau bisa jadi mandi bagi anak bayi itu beda mandi bagi orang yang cunup juga beda padahal sama-sama mandi jadi salawat bagi Allah itu beda salawat bagi manusia itu beda padahal sama-sama salawat gitu ya cara memalaminya terus pertanyaan saudara apakah baginda Rasulullah Muhammad itu masih hidup ya masih hidup dimana dalilnya Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhan yang mendapat rezeki sama seperti Yesus di dalam Masmur 91 Yesus itu tidak mati tapi masih hidup dan mendapatkan makanan dari Tuhan oke gitu ya Pak Ney nah sekarang Yesus itu dipersembahkan ke dewa siapa gak ada dipersembahkan kalian cari dimana Alkitab dipersembahkan kalian ini oke Ephesus 5 nomor 2 coba tunjukkan ayatnya Yesus dipersembahkan kepada siapa Ephesus 2 nomor 5 meluncur eh eh kalau baca itu jangan baca dulu coba kamu bacakan dulu yaudah lu baca pakai roh budus atau pakai roh apa pakai baca-baca baca-baca pakai roh mini susah susah mau ngomong dengan kalian karena kalian cuma pakai logika baca aja ini dibaca loh ya baca biar-biar di ini biar dikaji dulu jadi betul gak kita baca ya dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Teos pertanyaannya Teos mana yang minta persembahan dan manusia kamu tuh baca Epesus berapa itu Epesus 5 nomor 2 kawanku nek terdiam langsung dibaca biblos nya enggak saya terdiam saya enggak bakalan saya enggak bakalan mau apa namanya mau menyangkut mau menanggapi karena jujur saya perhatikan kalian pakai logika jadi saya enggak jadi harus pakai apa pakai tumit enggak mau kasih Tuhan dengan segenap akal budimu itu perintah Yesus rupa untuk mempromodoh di Indonesia diakui oleh negara terus kelompang dan percaya dalil yang ada di dalamnya kenapa enggak percaya kenapa kelompang yang tak percaya tadi Yesus dipersembahkan kepada Teos betul atau tidak ini kan tadi sudah dibacakan bos iya ini kan ini kan ini kan takya terjemahan ini kan kalau Yunaninya Teos dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Teos ini ini bohong bisa baca enggak sih terjemahan dia diterjemahkan lembaga Alkitab Indonesia udah diakui negara jadi anda enggak bisa gimana caranya Allah menjadi Teos gimana caranya kalau mau nanya lembaga Alkitab Indonesia di Salem ada disitu benung ada disitu kalau mau tahu aku sudah pernah berkunjung di kota Makassar disini ada lain oleh berkunjung penjaga disana aksin bisa ada yang bisa masih ada di selemba disuruh ke gedung saya tahu lebih detail saya ke gedung ya jangan jangan mengambil air separoh separoh tapi kalau gitu digabung aja semua satu enggak kalian itu kan cuma copot comot sama comot ini pake nomor jadinya satu-satukan dipakai dibangas membahas ini ini enggak 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 si kores ini bohong ini enggak ada teos disini sebab itu aku bacain ya sebab itu jadilah penurut penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih di satunya ya di keduanya itu dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasih kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi ketiganya tetapi percabuan dan ini enggak ada ini teos ini jadi ya betul berarti ini memang pendusta ini kalian ini bukan kita yang pendusta kalian yang enggak kerti Yesus lahir di Cimani di Yunani sana ini loh lihat loh nih Ephesius 5 nomor 2 ini aduh ini baca bahasa Yunaninya lihat baru 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 kan sudah baca kait di sian Toteo Ace Osman Eo Dias tuh ini apa Teos ini apa ini loh ini Ephesus ini Andria Ephesus 5 nomor 2 ini apa loh Indonesia bro aku lembaga terjemahan kita kasih tahu nama asli Tuhan kalian itu siapa lembaga Indonesia ini gimana kenapa mereka kebakaran guru baru 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 itu yang karena teos itu dewa dengan teos bapak 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 saya ngerti janggitulah kore yang namanya kita meladati kamu jangan maksain adal enggak coba lihat di layar saya tolong di besarin di besarin layar itu memang itu memang teos ada yang bilang itu bukan ini kan ini kita lihat ini 52 nih ini 52 nih ini kalau kita buka ke dalam bahasa Yesus keres to siapa sayunan ini 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 efesus lima nomor dua nah ini apa disini ini apa ini apa ini ini ala atau teos ini ini ala teos ayo ngaku dimanapun kalian tidak akan ketemu teos ayo teos teos ya di jalan selaku amin saudara eh di depan kami saudari kau seperti orang motor helm menghadap kebelakang otak terakhir tembok marah sama orang padahal di kepala itu helm terbalik tuyul iya benerin terim mudah pakai gigi abbas ngomong lah ini kita tunjukkan original teksnya asli dari kitab bahasa yunani dan disitu terterah teos jangan pula kau katakan di dalam olasi ini yang pembohong itu lembaga kitab saudara kenapa dituliskan Allah kenapa dituliskan teos sana teos itu dewa kita berbohong kalau bukan pembohong kalau bukan pembohong kenapa dia tuliskan Allah harus disitu kalau anda mengatakan itu berbohong abbas anda gugat berani gak ngapain emang itu kita gue egep kalau memang berani kau abbas kau gugat kalau itu berbohong ini di tb itl berap ya disini ini sabda web doto argy ya lihat ya nih ini ini interlinearnya kita baca dan hiduplah dalam kasih sebagaimana bla 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 bagi Allah bagi Allah ini kita buka 23 16 kita buka nih cut sudah beros anak maria dipersembahkan kepada teos sadar kalian belum sadar juga Abbas kau ketahuan yang hanya pertanyaakan iman orang kalau kau mau tahu tentang debat tentang Alkitab Detailnya kau datang kelelai ya Bas Ceyo sudah berdiri sana jangan aku sudah berdiri dengan orang jangan cuman lihat satu teks aja atau satu ayat aduh kalau baca ini lagi next nih bagaimana kau bisa melihat kau pakai kacamata itu di belakang telinga gagangnya yang depan kau aja nyambung kacamata baca kau tes semua itu ada 3000 kacamata kau nggak bisa baca Kenapa ternyata bukan kacamatanya rusak memang kau buta huruf nggak bisa membaca tuyul itu udah jelas-jelas teos itu original teksnya orang abang saya bilang itu siapa saya bilang itu teos memang betul tapi udah tidak diam kau alpro alpro awal juga aneh-aneh dewa-dewa ini ney sudah mengakui loh bahwa memang teos kamu apa aku itu saya tahu itu kitab di terjemahan bahasa Yunani teos oke terjemahan bahasa Yunani ma mohon maaf terjemahan jangan hanya copot ayat satu ayat saya terus-terus mau ngapain kalau kalau tidak tidak dicopot ayat satu ayat mohon maunya kamu dibacakan kitab kejadian sampai Wahyu gitu lah mau kebacakan Amsal juga disini ya skill mau betul-betul-betul karena kitab kami dari kejadian emang-emang ada yang namanya telol-olong ya ya yang enak olah dan luka melatuh lato-lato karena tuh ya kalian enggak bakalan ketemu jalan-jalan ketemu Tuhannya minta persembahan darah hewan kalian persembahkan darah manusia nggak ketemu lah itulah iman kami jadi nggak usah penyembah jalan kalau nyembah jalan di bahu jalan jangan di tengah nanti lewat Islam kegering kalian trotoar karena kalian penyembah jalan ya sudah bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup gitu nyembah jalan kok di tengah jalan lu kalian aja nggak tahu jalan karena apa masih berdoa Tuhan nggak tahu kita yang asal gimana sih makanya perlu digusur itu nama Yesus juga berdoa kok eh nyengong nengong doangnya 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 doang kami makan pada hari ini secukupnya setiap hari minta makan lah kalau wala kuatai jalan-jalan hai 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 orang-orang pembinaan kesehatan minta Allah sana apa ya usaha ya korekkanlah kami bahkan pada hari oke banget ya Assalamualaikum artinya kosana artinya minta keselamatan naik dua kok bas Hai udah jadi cuman hanya di kristi kita bahkan manusia kali ada Teos tidak ada makannya mana yang minta darah manusia teosmola dulu bahas itu kalau kalian coba-coba ayat 45 udah tahu coba membaca ke suatu apa baru kali ini Tuhan ya kalau kalian bertanya kembali-barni namanya ayat 45 ya coba kau bacakan cuma mau cari kesalahan apa kalian dididik begitu kan kau bisa bacanya kau yang suruh baca ya bismillahirrohmanirrohim jangan ngomong kayak gitu kalian ngerti apa yang Rizka alatil malam lagi katu ya mariamu in Allah yubasyiru kibi kalimatin di kalimatin min-min apa yang anda ingin menjelaskan sesungguhnya Allah menyampaikan kebergembira kepadamu tentang sebuah kalimat firmanya darinya yaitu seorang putra namanya amasih isa putra mariam seorang terkemuka di dunia dan di akhirat terkemuka di dunia dan akhirat berarti Muhammad Klin nggak terbuka terkemuka dong yuk kamu kamu masih didoakan ya gimana itu berdoa ya tapi ini terkemuka di dunia dan akhirat dunia dan akhirat loh kanan terus untuk kitab atau ditulis hahaha terus itu kalau dia menemukan kenapa Nabi Yesus karena kan bisa dong diwayuhkan memang us untuk terkemuka di dunia dan akhirat itu adalah Nabi Isa putra mariam sisanya bagaimana kenapa apa-apa apa-apa lagi disini jelas dikatakan terkemuka dunia dan akhirat jelas kan dulu sisanya nggak terkemuka Allah Nabi dia bersama dengan yang lain waminal muqarrabi di sini nggak ada kata-katanya dan termasuk nama almasih isa putra mariam dengarkan dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Nah berarti yang terkemuka itu adalah Nabi Isa sebagai apa terkemuka sebagai apa sebagai Tuhan atau sebagai manusia bang Jum'ah bang Jum'ah apakah ada nabi Nabi yang seperti isa ini yang cukup dunia terhadap gitu maksudnya begitu ada Nabi Musa juga disebut wajian Nabi Musa juga yang dimaksud terkumpulkan di sini tenar terkenal di dunia dan di akhirat dan memang Nabi Isa terkenalkan di dunia dan juga terkenal di akhirat nanti karena dia adalah satu-satunya Nabi Tuhan yang dituhankan oleh miliaran manusia ini orang ini karena kenapa sih kalau Nabi Isa terkemuka kenapa lu protes putusan kok emang kenapa kalau di Islam Nabi Isa itu terkemuka kalau di Kristen Nabi Isa itu terkutuk sama-sama ter yang satu terkemuka di Islam Nabi Isa terkemuka tapi tidak di Kristen Yesus terkutuk tapi dituhankan ini yang error yang mana Nabi Muhammad itu terkutuk karena apa masih didoakan diterima di sisi Allah di mana dalilnya 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 di salam kau yang di salib atau di mana-mana dari di salib atau di dalam kemuka Abbas di mana dalilnya tadi kau aku cakap Abbas iya eh kamu jangan ajarin kami Nabi Isa Nabi Isa anak laki-lakinya seorang perempuan bernama Mariam dia adalah manusia yang terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat ya udah lagi nah terus kenapa rupanya kalau terkemuka kenapa yang lainnya berarti nggak terkemuka dong kenapa yang lainnya berarti nggak terkemuka dong loh terkemuka Nabi Musa juga diunjukkan salahku ayat mengatakan nabi Muhammad sallallahu alaihi salam terkemuka dunia akhirat gua ajakkan mengatnya itu gimana ya diskusi astagfirullah lazim ya Allah saya jari-jari terkemuka ya Ya lagi nombor Nabi orang ya itu katakan yang lu dikati nombornya di sini merawat kristina musa nah iya male jadi mereka serang iOK Kristen Zenggara le dengarkan 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 Ya ayuhal lagi nah malu ulat aku pakai teman-teman yang jadina azaw Musa pabarra'u Allah mimma kalu wakala inda Allahi wajiha dengaranmu apa namanya Rungga maka kita pakai teman ajalah pakai temer biar-biar aku juga mau aku juga mau aja disebut wajian Yesus Isa alaihi salam disebut wajian lu apa masalahnya kan udah jelas ini terkemuka dunia dan Iran akhirat Nabi Musa juga disebut wajian Nabi Musa juga disebut wajian Nabi yang kalian imani sekarang yang kalau lebih besar yang kalian iman masalahnya otakmu beku aku udah bilang Nabi Musa juga disebut wajian terkemuka bakal ini sudah Nabi Musa disebut wajian juga apa-apa kalian dan Tuhan kan juga Nabi Musa Abbas dulu kan disini udah jelas terkemuka aku aku juga mau ngaji mau ngaji silahkan ya Allah ya ini kai peripat ptp agape katos kaiho kristos Lato lah Ega pesen hemas kai paredoken hea uton hiper hemon prosporan kaitisya orang-orang orang-orang gini to teo eis osmen eios dia nah ini gua lagi gaji mp5 nomor 2 hahaha kenapa panik bisa utusan kok panik terkemuka dunia akhirnya kenapa kalau terkemuka di utusan Allah bukan Tuhan mengajarkan tidak bisa membedakan nabi-nabi soal-soal Nabi Muhammad itu juru selamat untuk kaum muslimin yang masuk neraka hebat terkemuka dunia dan akhirat bisa nyelamatin umatnya dari neraka bisa nggak bisa nggak coba dulu ada nggak terkemuka dunia akhirat nggak ada mau Nabi Isa mau Yesus dia tidak bisa menyelamatkan Oh iya adalah sukaran Nabi Muhammad selamat akhirat dan dunia jawaban sini saya jawab diberi pengertian dulu ya gua ngajiin juga loh galatia 313 lu mau loh jawab gua juga ngaji ngaji galatia gua nih terkemuka dunia dan disini saya punya lah tulang jawab jawab dia jawab dia kerja gua kan celah dunia bawang itu sudah menyerahkan apa beribu begini harus di edukasi gitu hanya kita berbicara anda tidak mengerti Hai apa mengalami telatuh boleh Ustaz Om kamu ngaji 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 galatia gaji galatia nah ini ya ini galatia Hai selamat baik-baiklah selamat Tengah juga sih punya lato lah Tengah itu besok kamu ketemu telatu tadi punya kan bro dia masihin aku mau ngaji lagi aku mau ya ingin guru dah ini yang sepulangkan ini kan ayat nelingkasi aku siapa yang benar disusuri yang benar-benar itu ya krisis sempat ngaji sini ini sempat di jualan eksekura sedek tes katarastolomo lamet genomenos ciprimon katarah koti grep patai epi katarastos pasho krema menos epi zilo langgam-langgam-langgam antiokya ini terlalu gantian bicara dulu gantian bicara pembahasannya sudah melencet sini dulu sini mau bicara apa nih gantian aja bro atau banyak apa kamu hadiah juga kalau itu terlalu ngomong-ngomong yang tadi yang gua beraskan terbuka dunia dan akhirat apakah terkemuka dunia akhirat Oke baik-baik-baik itu Nabi Ishan lebih kamu ya kan ini ayah kelima-lima ya saya tanya dulu sebelum itu kamu jangan kalian tanya aku aku nanya klien gantian kau udah iya sebelum saya jawab itu nabi Ishan lebih kamu aku dulu enggak usah klien tanya aku gantian kalau disanya dan jawabnya kamu jangan jawab dulu nanti saya leh aku nanya selanjutnya itu sekarang bisa Nabi Ishan lebih kamu ya nggak perlu klien tanya aku aku nanya klien gantian iya di jawab dulu nanya jangan di jangan digabung-gabungin aku ini nama saya jawab Nabi Isha itu terkemuka di dunia dan akhirat kalau di Galatia 313 ada yang terkutuk jangan dikaitkan aku nanya Amir Alimron go sama alkitab eh justru Alimran itu datang menjelaskan sesuai dengan tuduhan agamamu yang mengatakan utusan aku nggak ada menuduh Oh dengar lu dengar maka Tuhan mengatakan dia tidak terkutuk tetapi dia adalah manusia dulu yang terkemuka begitu aku enggak ada mengkaitkan dan tidak ada ini Alquran yang mengatakan itu kok ya jadi abbas aku nanya Alimron ya basto ini ketanya yang lebih menjawabnya tuyul aku udah menjawab bahkan dan membacakan kepadamu iskolatul malaikat tuh terkemuka di akhirat ini iya apa masalahnya Nabi kami terkemuka di dunia dan di akhirat Tuhan kamu terkutuk lah apa masalahnya itu jangan dikenalkan siapa yang tercukup macam benar aja Nabi Isa alaihissalam itu disucikan namanya di Alquran pandemi untuk menepis tuduhan Kristen yang mengatakan dia manusia terkutuk paham gamu paman jangan diketketkan sama Kristen gimana dia diteketkan gimana tidak diketketkan itu Nabi kami ya udah kalian hujat dengar lu terkemuka dunia dan akhirat bukan yes nah pertanyaan terus nabi besar Muhammad Apakah ada mengatakan dia terkemuka juga di dunia dan akhirat diterangkan secara dengarkan dengarkan didalam Alquran wakari yang eiii 345 tu iiii 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 Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alap-alqoran disebut sebagai wayu Zakihim him masing-masing mereka punya gelar Nabi Isa wajian Nabi Musa wajian Rasulullah wa yuzaqihim dan yang mensucikan manusia Hayo ada enggak di dalam dalil kitab Yesus mensucikan manusia ada enggak ayo kita berusaha bawa giliran dia bawa Alquran boleh atau juga kau kan udah dari tadi eh kamu bawa Alquran saya bawa Bible kenapa kamu mencret sekarang aku membahas ayat ini bisa jambat paling berpengar di muka bumi nih mas kores Michael had coba lihat kasih lihat dia orang Kristen wajian fiturnya wal akhirah kami bangga dong Nabi kami ternyata terkemuka tidak seperti iya bagus-bagus ada di sana di situ terus dikitabmu dia ini terkutu atau tidak tanyaanku enggak ada bahwa kita udah mulai orangnya panik lagi